Bismillahirrahmanirrahim. 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 Maka sehat, nikmat sehat dan nikmat harta itu, ingat itu bukan jaminan surga. Contohnya, nikmat sehat. Allah berikan Abu Lahab dan para sahabatnya di zaman Rasulullah dulu adalah diberikan nikmat sehat. Bisa membantah Rasulullah, bisa mencaci Rasulullah. Tapi apa jaminannya? Yaitu neraka. Nikmat harta Allah berikan pada korun. Tapi apakah itu jaminan surga? Tidak. HP, laptop, fasilitas yang Allah berikan di bumi ini, nikmat yang Allah berikan. Orang di kolom jembatan, di pinggir jalan, kalau kita jalan ke Malioboro, itu pasti banyak kalau tengah malam. Semalam ya itu jalan sekitar jam 23, jam 24 malam itu. Itu nikmat mereka tidur di situ, Allah yang berikan. Sedangkan kita, teman-teman, adik-adik semua, ngerjakan tugas, mikir tugas, tidak bisa menikmati tidur. Tapi mereka, dengan tanpa beban pikiran, Allah yang berikan nikmat untuk tidur. Nah, maka kita syukuri nikmat itu pada hari ini, pada siang hari ini, untuk apa? Untuk dalam rangka taat pada Allah. Nah, salah satu yang nikmat Allah berikan adalah nikmat iman. Yaitu adalah nikmat yang Allah jaminkan oleh para umatnya, yaitu nikmat masuk surga. Dengan apa? Dengan jaminan iman itu. Maka salah satu kunci surga, kalau dia berpuasa, dia berzakat, dia membangun masjid. Seperti saat ini, banyak orang-orang yang di-infotainment-kan, kemudian di-viralkan, dia berbuat kebaikan. Tapi kalau satu kunci saja, dia tidak bersahadat, maka dia tidak jamin masuk surga. Seperti dikatakan oleh Dr. Zekir Naik. Nah, maka kali ini, sekali lagi, adik-adik semua yang kelas 11 ini, kita gunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk dalam rangka taat. Tolabul ilmi, faridotun minal muslim. Seperti itu. Sebagaimana, dalam sebuah hadis, Barang siapa yang Allah berikan kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan pahamkan kita agama. Nah, maka dalam rangka menurut ilmu ini, dalam mempelajari agama ini, Kita mengharap pada Allah siang hari ini, dalam sebuah tempat yang insyaAllah mulia, tempat di mana kita belajar menurut ilmu. Semoga malaikat-malaikat yang di-arsnya Allah, yang dia, apa istilahnya itu? Dia melewati sebuah majelis ilmu, maka dia berhenti. Kemudian apa? Mohon-mohonkan ampun di situ. Karena dia mengatakan, Rasulullah, barang siapa yang berkumpul di majelis ilmu, dia belajar, maka dia ibarat sebuah taman-taman surga. Nah, ini taman-taman surga ini, harus antusias. Jangan cuma pemirat, jangan cuma ada pemilihan ketua OSS saja. Tapi kita antusias di majelis ilmu. Karena apa? Taman-taman surga. Di hadis yang lain nanti diriwayatkan. Yang artinya kurang lebih, barang siapa yang meniti jalan ke sebuah majelis ilmu, maka surga Allah dekatkan. Nah, maka ini kita berdoa terlebih dahulu, agar Allah memberkai, merahmati majelis ilmu ini. Dan agar kelak, kita dikumpulkan oleh Allah SWT di surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada sungai Madu, sungai Susu, dan yang belum pernah kita cicipi adalah sungai Khomer. Itulah surga yang dimana tak ada dunia yang dapat kita tukarkan dengan surga Allah SWT. Kita berdoa terlebih dahulu, membaca surat Al-Fatihah, dan doa belajar. Wahid, Islam, Salasa. Al-Fatihah, dan doa belajar. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Nanti sampai itsar Itu yang dilakukan oleh para sahabat dulu zaman Rasulullah Nah maka Nanti kita akan ada beberapa aktivitas Aktivitas ini mungkin ada Insya Allah ada kaitannya tentang takaful Tapi semoga saja Semoga saja benar Kemudian Tentang takaful Ini adalah Bagaimana Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 Yang Allah firmankan Yang bunyinya adalah Yang artinya Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara Nah nanti kalau makna dari Musafir Ada yang mengatakan bersaudara itu ada beberapa tahapan Nah sebab itu Damaikanlah atau perbaikalah Hubungan antara kedua saudaramu itu Dan takutlah kepada Allah Supaya kamu mendapat Rahmat Nah maka Ini ada beberapa tahapan Yang akan kita kenal di bab ini Di materi ini Tentang takaful Mas tadi fokus Tadi apa takaful Kerupuk Oh rupa Oh rupa Kayaknya kerupuk Oke Takaful itu saling membebani Nah kita akan Sedikit ada aktivitas Yaitu tentang Trusfall Apa itu Trusfall Pernah mendengar Aktivitas ini Apa? Benar salah Itu Trusfall Fals Ini Trusfall Gimana tulisannya ya? Nah seperti ini Trusfall Nah Trusfall Apa itu fall? Yang bahasa Inggris pernah Belajar bahasa Inggris lancar? Masa diri? Falling in love Ya itu yang dikenal Yang inggris in love Oh yang sakit Ya itu yang sakit itu Trust Nah kalau berarti versinya Apanya Paling in love Udah yang lain Ya jatuh Hah? False Eh Trus Percaya Jatuh percaya Oke Saya akan menjelaskan Instruksinya Mas tadi bisa masuk ke depan Ini salah satu Digunakan dalam Sesi outing Atau sesi Pelatihan Nah nanti akan Kita Praktikan sebuah aktivitas Tentang Trusfall ini Yaitu Bagaimana kita menjatuhkan Dengan percaya diri Gitu Jadi Kita akan Bukan Bapak akan jatuh Enggak Tapi Nanti akan beberapa level Nanti sampai ada yang Naik meja Nanti terus ada yang Nerima dari bawah Bukan kita yang nerima Enggak Wah Ya enggak Keinakan Mas Ferdinand Belum halal kan Nah gini Mas Ferdin bisa berdiri sebelah sini Oke Tenang ya Jangan tegang Saya ingin tegang Oke Jadi Berdiri dulu Yang tegang Nah seperti ini Kemudian Ini ada Dua orang Yang akan melakukan aktivitas ini Yang pertama Sebagai pihak Yang jatuh Jadi nanti Dia akan bilang Siap jatuh Kemudian ada yang pihak Menerima Ya Yaitu Nanti siap Menangkap Paham ya Tahap disini Nanti teman-teman akan mempraktekannya Merasakan jatuh itu Kepuda Eh ke Ketemannya itu seperti apa Bukan jatuh kepada Yang lainnya Ya Ya Mas Ferdinand Tahap kedua Biar aman Tidak Tangannya Nyamploi Apa bahasa nyamploi Bergerak itu Kalau Indonesia Masih umum Nyamploi itu Kalau Jawa ya Ya nyamploi Ya nyamploi Oke Kemudian Setelah ini Ada Dua Apa nama Dua cara Bisa seperti ini Biar seperti ini Ya Jangan itu malah bahaya Jadi seperti ini Ya Seperti ini Mas Ferdinand Atau Mau diputar Seperti ini Oke Sudah Badannya Kakinya rapat Oke Sudah seperti itu Nah Posisi tetap dipertahankan Maka Bapak disini akan sebagai Penangkapnya Yaitu Yang akan menerima Nggak boleh Nanti aja Ya Nah Makanya Cari tumbuhan yang kuat Untuk menerimanya Misalkan disini Hah Iya Bapak lah yang Aku menerima Bapak kasih canggih dulu Biar nanti Mas Ferdinand bisa meraktikan Bismillah Ya Jadi Boleh Kaki depan Yang paling kuat Atau kiri yang paling kuat Atau Ya Banyak antara ini Agar apa Nanti ketika jatuh Dia nggak bisa menahan Beginikan Dijatuhkan pelan-pelan Bukan Begini kemudian Dijatuhkan Nggak boleh ya Oke Kita akan praktekkan Nanti udah bilang Siap jatuh Bapak siap menangkap Nanti kita jadi Jatuh tangkap Oke Siap ya Mas Ferdinand Ada pesan-pesan terakhir Nggak ada Aman Silahkan Oke Posisi Kuda-kuda kaki rapat Kuda ya Kakinya rapat Badan tangan aman Oke Siap menjatuhkan diri Mas Ferdinand Belum sih Ya Bapak Siap menangkap Oke Bilang ya Siap jatuh Nanti Bapak Kalau bilang siap tangkap Silahkan dijatuhkan Oke Siap menikah Siap menikah Nanti dikawah Oke Mas Ferdinand Siap ya Silahkan bilang Siap jatuh Ini ya Posisi menangkapnya Seperti ini Karena paling kuat Yang kanan Oke Ya kan Belum bilang siap Oke Divertikan ya teman-teman ya Adik-adik Perhatikan Ini Tingkat resikonya Nggak terlalu parah Kecuali kalau Dinaik di tower Beda lagi Oke Siap Satu Dua Tiga Bilang Siap Jatuh Oke Belum 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 Bapak kalau siap menerima Tenang dulu Bapak biar siap menangkap ya Oke Tenang Sudah Ya silahkan Siap menangkap Nah Seperti ini Ini menangkapnya Kemudian Dorongkan pulang-pulang Kedepat Berat Seperti itu Itu untuk Teknisnya Beratmu berapa Oh gitu Ulangi lagi ya Sudah paham Kita praktikan sekali lagi Oke Rapat Jadi Jadi Posisinya seperti ini Atau tadi mau gantian menangkap Oke ya Bapak yang Balik aja gak apa-apa Tadi bapak disini Oke Ini rapat Ini rapat Dan seperti ini Siap menangkap Tangannya seperti ini Nah ya Nanti ditahan Jangan jauh-jauh Nanti kena kepala Oke ya Ditahan dulu Hah Kayak lain Itu gimana Gak boleh Harus Seperti ini dulu Kalau gak kuat Baru Disampingkan Udah siap Kaki rapapak Ragu-ragu Udah Tangannya Seperti ini Kita harus percaya ya Percaya yang Sama yang menangkapnya Oke Baik Bismillahirrahmanirrahim Depar-depar Oke ya Siap jatuh Siap menangkap Satu Dua Dara depan pelan-pelan Seperti itu Nah Itu Salah satu Teknik bagaimana Transfall Menjatuhkan Nanti ada level kedua Level kedua itu Membuat lingkaran Ada yang jatuh Ada yang di tengah Nanti dia akan Seperti jatuh itu Muter Kemudian Dia akan muter-muter Seperti itu Pernah memperhatikan Jangan Kalau ini kurang Kalau perempuan mungkin cukup Kalau laki-laki Cuma kita berdua Antong lempar ke sana Mulai jatuh Yang perempuan Mau mencoba nanti level kedua Jadi nanti Dia ada yang tengah Yang agak besar Kemudian dia Akan melingkar Kemudian akan Diputarkan Kesamping seperti itu Tapi dia relax Cuma Dia tinggal jatuh aja Nah seperti itu Gimana mau mencoba Level kedua Dan nanti ada Level ketiga Kalau Putri mau Nanti ada yang Mungkin dikursi Mudah dia akan Menahan Di atas itu Dia akan jatuh Dan ditangkap Itu level ketiga Mau mencoba Oke kita level pertama Yang Putri silahkan berdiri Aku Berdiri Kamu nanti Sama Bapak Oke silahkan Ada yang di depan Ada yang di belakang Di sebelah sini Silahkan berdiri Biar merasakan Jatuh yang sesungguhnya itu Seperti apa Bukan jatuh Karena falling in love Semuanya Karena berpasangan Depan belakang Depan belakang Cari pasangan yang sesuai Silahkan Ternyata tinggi-tinggi Yang menurut Bapak Ayo Mbak Anom Mbak Safaul Atau yang mau saja boleh Gak mau semuanya nanti Yang semuanya Semuanya wajib-wajib 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 Iya-iya semuanya Silahkan Ini pas Dua-dua Yuk Waktu-waktu Silahkan Pas ini dua-dua Cari pasangan yang sesuai Agar nanti bisa Merasakan Jatuhnya itu Oke Baris yang disini Silahkan Perhatikan Baris disini Depan belakang Nanti gantian Agak maju gak apa-apa Kemaju silahkan Ayo Mbak Anom Mbak Safaul Mbak Hilda Ayo-ayo-ayo Biar merasakan Jatuh yang Sebenarnya itu seperti apa Ada yang nangkap Alhamdulillah Jatuhnya enggak Oke Sekarang Buat Posisi depan belakang Enggak Menghadap ke timur semua Pasangannya Yang menangkap siapa Yang jatuh siapa Nah jatuh dulu siapa Jatuh dulu siapa Oke sudah Dapat pasangannya ya Bapak instruksi disini Oke Kalau sudah Kasih jarak Antar Sebelah itu Satu ini Apa namanya Minggul Oke Bandung masih menyentuh Masih menyentuh Oke siap Sudah ya Oke Kalau masih Masih menyinggro Apa menyinggro Mengenai temannya Bisa bergeser Ketempat yang agak Lebih luas Oke Kalau sudah Siapa yang jatuh duluan Timur atau berat Yang timur ya Timur yang siap jatuh Ingat Posisi tangannya disini Jangan Gini nanti Nyamrui temannya Oke Kemudian Yang menangkap Pasang kuda-kuda Berikan tumpuan yang Paling kuat di depan Ya Oh kebalik Tumpuannya yang berat di belakang Ya Tumpuannya yang berat di belakang Kalau sudah Posisi tangan Siap menangkap seperti ini Jangan jauh-jauh dulu Tapi agak dekat Biar nanti kalau Ditahan Terasa dorong Pelang-pelang Jangan di Kenceng-kenceng Nanti ada yang kena Ini bahaya Oke siap Oke yang depan Siap jatuh Siap jatuh Ulangi-ulangi Kompak Yang depan Siap jatuh Siap Oke Kurang kempak Siap jatuh Yang depan Siap jatuh Siap jatuh Yang belakang Siap menangkap Siap menangkap Serius sangat bercanda Ini ya Depan bilang siap jatuh Siap jatuh Yang belakang siap menangkap Siap menangkap Satu Yang belakang siap menangkap Perhatikan Cek 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 Oke ulangi ya Depan siap jatuh Siap jatuh Oke belakang siap menangkap Siap menangkap Satu Siap jatuh Siap jatuh Belakang siap menangkap Siap menangkap Satu Dua Tiga Silahkan menjaduhkan badan Tahan Kuat Barang-barang Kalau bisa sampai Benar-benar merasakan jatuhnya Oke Gantian Balik badan Oke Sudah Berarti Berarti Jangan tanya silah Gak boleh Jadi posisinya Oke ulangi Mbak Alia Siap Kuat ya Gak tukeran sama Siapa gitu Oke Udah kuat ya sama Mbak Ilda Yakin loh ya Oke bismillah Oke tangan boleh seperti ini Atau mau diputar Sama depan seperti ini Cuman biar Keamanan aja sih Biar tidak Seperti itu ya Oke Depan siap jatuh Posisinya Jangan gini Mbak Ilda Gini Puter Nah yaudah seperti itu Oke Cek Cek Oke Depan Ulangi Ulangi sekali lagi Depan siap jatuh Siap jatuh Oke Jaraknya dikasih Jangan terlalu jauh dulu Nanti biar jatuhnya Nanti biar jatuhnya lebih Rasaf Oh mohon maaf Mbak Riri sama Mbak Ati Maju dikit aja Biar lebih Nah seperti itu Penjauhan Nah biar cuman gak kena kursi Mbak Safau sama Mbak Riri maju dikit Dikit Oke udah Oke kita ulangi Depan siap jatuh Siap jatuh Kurang kompak Depan siap jatuh Siap jatuh Siap jatuh Siap jatuh Silah Mbak Fena tegang Kok keringet dingin itu Oke kita ulangi Depan siap jatuh Siap jatuh Belakang Mbak Anjar Siap menangkap Siap menangkap Kuda-kudanya silahkan disiapkan One Two Three Jatuhkan Tahan Ayo jatuhkan Tahan Jangan kaku Jangan kaku Jangan Ini kurang Kurang mantep sih Yang yakin Dia tuh jatuh Yang mantep tuh Satu Dua Tiga Ulangi ya Mbak Riri Kakinya masih lekong ini Lurus Mbak Elvira juga ya Kakinya lurus Jangan Jangan Apa namanya Udah Yakin sama yang belakang lah Pokoknya Gak akan mungkin menjatuhkan kita ya Ulangi Satu Dua Siap jatuh depan Siap jatuh Belakang siap menangkap Siap menangkap Satu Dua Tiga Tahan Tahan Mbak Anjar malah kaget ini Oke tahan buat kita semua Ini gimana ini Ya Allah ya 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 Oke lah Gak apa-apa Tapi udah merasakan Bagaimana terus Terus Fall Itu sebenarnya Oke baik Bapak ingin menggali aja Menggali aktivitas yang kita lakukan Dari Mas Ferdi Tadi ketika jatuh Apa yang dirasakan Senang Oh jatuh aja senang loh Bagaimana kalau bangun ya Oke Bamba yang tadi merasakan Kukup Kembita Merasakan jatuh Kemudian ragu-ragu Sama yang menangkap Coba angkat tangan Dan menyampaikan Mbak Riris Apa yang dirasakan Gak bisa tegap Gak bisa tegap Kenapa gak bisa tegap Gak yakin sama yang menangkap Nah Dan yang lain Sabar banget Gak apa-apa Sama coba Menjawab Tadi yang merasa Jatuhnya Dengan lapang Dengan hati yang ikhlas Ada Mbak Elvira masih gugup Mbak Anja Ini jadinya seperti apa Oke Itu salah satu aktivitas Yang kita lakukan tadi Dan yang lain Mbak Fafaaul Tadi diam-diam Kayak menikmati jatuh Ke pundanya Mbak Hanum Ditahan Yang boleh jatuh Mbak Elia Tadi yang jatuh Kemudian Mbak Ilga Yang nangkep Gak siap Apa yang dirasakan Ikut ragu juga Wah ini Mbak Fitri Kayaknya tadi juga merasakan Jatuh-jatuhnya Enak Enak Baru tahu Ini pernyataan pertama kali Benar Yang menangkap Apa yang dirasakan Degdegan Degdegan Dan yang lain Takut 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 kenapa Takut jatuh juga Oke baik teman-teman semua Adik-adik Yang Tadi sudah melakukan aktivitas Dapat kita simpulkan Bahwa jatuh itu Menyenangkan Ada yang menyenangkan Ada yang lain tadi apa Ragu-ragu Ada yang tidak enak Ada yang pena Mbak Fitri tadi jatuhnya pena Nah Kalau kita mengambil sebuah pelajaran disini Punya Outbound itu Ada poinnya Hanya seneng-seneng Ada yang Debriefing Atau pemaknaan Nah Kalau kita kaitkan sama takaful Mana takafulnya Oh belum ada ya Ternyata Lupa menuliskannya Takaful Atau dalam artian saling membebani Kira-kira tadi membebani temannya enggak Ketika jatuh Membebani Apa yang dirasakan ketika dibebani Enak Ada yang takut Ada lagi Senang Ada lagi Ragu-ragu Mbak Mbak yang tadi dirasakan Mbak Fena kayaknya tadi Kayak keringat dingin Tegang itu rasanya Kayak mau jatuh di lantai berapa aja Ada yang lain Mbak Anum Khawatir Jawaban yang cerdas Seperti mana yang dirasakan tadi Khawatir 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 Cemas Masya Allah Nah ini Kayaknya benar-benar dirasakan Dan yang lain Oke Jadi ini semua adalah Bagaimana makna dari takaful Kita cemas akan jatuh Kita cemas akan Ragu-ragu akan jatuh Tapi dalam arti ukhwah Kita tahu Bahwa kalau kita jatuh Pada sesuatu yang itu kita yakini Itu akan menjadikan hati kita Enak Seperti katakan Mbak Fitri Maka sahabat-sahabatku semua disini Teman-teman Adik-adik Yang ada disini Sekali lagi Makna ukhwah itu luas Salah satunya ada tahap takaful Cuma jangan diartikan ukhwah itu Wah Cuma sahabat sejati Enggak Tapi sampai Teman-teman perhatikan Pastikan teman-teman punya sahabat Punya teman-teman Yang itu Bukan cuma di dunia Tapi sampai Nanti di surga Agar apa? Agar kelak Teman-teman ini punya Sahabat-sahabat yang punya syafaat Syafaat yang nantinya Akan menolong teman-teman Sampai di surganya Allah Yang dulu belum punya teman Teman baik Belum punya teman Ihwah atau teman-teman Ahwat yang mengingatkan Ketika lupa Ketika belum sholat Ketika Mas Ferdi Belum punya teman Yang akan mengingatkan Ketika belum ibadah Belum kuat Carilah teman-teman disitu Yang selalu mengingatkan Saudaranya Ketika jatuh Dia didorong Dimotivasi Agar tetap taat Dalam jalan yang lurus Teman-teman mencari Teman-teman yang Nantinya akan bisa menolong Sampai ke surganya Allah Disitulah Makna dari Puhwah Jadi jangan cuma di dunia Yang hanya menyenangkan kita Sementara Tapi kita lalai Akan Hikmah di surga Dan pesan terakhir Dari Bapak Adalah Nanti kelak Panggillah Bapak Ketika Bapak Masih ada urusan Allah Di permukaan neraka Karena teman-teman Yang saat ini Bapak ingatkan Untuk taat pada Allah Mungkin teman-teman Adik-adik semua Yang bisa masuk surga Tapi Bapak Karena mungkin ada Salah satu permasalahan Sehingga Bapak Ada urusan di neraka Maka Panggillah Bapak Saat ini Mungkin karena Bapak lupa Karena ada urusan dengan Allah Di akhirat Di neraka Maka panggillah Bapak Karena teman-teman Adik-adik semua Mengingat nasihat Bapak Sehingga Adik-adik masuk surga Maka carilah Dan pastikan Teman-teman Semua punya Sahabat yang mengingatkan Akan taat kepada Allah Wallah alam biswab Itu yang dapat Bapak sampaikan Semoga aktivitas tadi Pemaknaan ini Bab takaful Itu bermanfaat Dan menjadikan Bisa diamalkan Di sehari-hari Wallah alam biswab Kita akhiri Agar majlis ini barokah Kelas ini barokah Dengan mengucapkan Hamdallah bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil alamin Dan diakhiri dengan doa Fatumma jelis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla ilaha ila anta Astaghfiruka Wa atubu illa hai Akhiru kalam Bilai taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati